Hai, hari ini gue bakal ngebahas produk Apple yang katanya paling personal. Apa itu? Apple Watch. Apple Watch yang gue pake ini adalah series pertama banget. Jadi, ada yang namanya series 1, series 2. Nah, ini tuh sebelum itu. Sering juga disebut namanya series 0. Dan gue pake udah sekitar 3 tahun. Sejak pertama kali keluar dulu. Dan di video ini gue pengen share sebenernya Apple Watch tuh kepake buat apa aja sih dalam sehari-harinya. Gue coba ngebagi jadi 2 fungsi. Satu, fungsi yang emang sering gue pake. Dan kedua, fungsi yang gue pake tapi jarang. Oke, pertama fungsi yang sering gue pake. Yang paling sering yaudah pastinya gue pake buat ngeliat jam. Namanya juga smartwatch gitu. Dan di Apple Watch ini dia tuh baru nyala layarnya buat kita ngeliat jam. Pas kita ngebalikin gini, baru muncul. Itu buat ngehemat baterai. Terus berikutnya ya buat liat notifikasi. Gue sendiri termasuk orang yang gak suka banget megang HP sebenernya. Jadi, dengan adanya ini ya lumayan gue gak perlu sering-sering ngecek HP buat ngeliat notif. Semua motif yang masuk di iPhone bakal masuk ke sini gitu. Terus fungsi berikutnya adalah hal tracking. Jadi, dia bakal nge-track dari 3 parameter. Yang pertama move, exercise, sama stand. Jadi, move itu buat ngecek kita seberapa hari-hari ini seberapa banyak sih geraknya. Kalau exercise itu dia baru nge-track ketika kita nyalain aplikasi workout. Aplikasi workout itu kita pake ketika kita mau olahraga. Misalnya kita pengen nge-gym, lari, atau apapun lah. Itu baru kita nyalain dan itu bakal nge-track durasinya, kalorinya, detak jantungnya, segala macem. Kalau stand itu sendiri, dia bakal nge-track kita dalam sehari berapa banyak sih berdirinya. Cara dia ngitungnya itu, dalam sejam kita minimal berdiri 1 menit aja. Itu bakal kelok 1 jam. Dan itu kita bisa set goalsnya. Jadi, dalam sehari kita targetnya nyampe berapa gitu. Dan dengan ada goals itu sih, itu lumayan memotivasi sih buat lo mencapai target lo. Jadi, berikutnya yang sering gue pake adalah buat ngatur musik. Entah itu gue lagi dengerin Spotify, audiobook, atau podcast, atau apapun. Itu lebih gampang banget kalau gue bisa ngatur disini. Ya, ngatur volume, play, pause, next, previous, itu dari sini. Itu lumayan sering banget gue pake. Terus, fungsi berikutnya sebenernya gak penting-penting amat. Tapi, karena gue kebetulan orangnya cukup lupa, itu jadi sering gue pake. Yaitu buat nge-ping iPhone. Jadi, gue sering lupa gue naro HP gue dimana. Disini ada fitur, lo tinggal swipe ke atas. Terus penjat tombol, ntar iPhone-nya bakal bunyi. Dan yaudah, kita tau itu ada dimana tinggal kita ambil. Itu lumayan sering banget sih gue pake. Nah, itu fitur yang sering gue pake. Berikutnya fitur yang gue pake, tapi jarang. Nah, yang pertama, buat ngebales chat. Jadi, dari beberapa aplikasi, itu kita bisa langsung bales chat langsung. Kayak di WhatsApp atau iMessage. Itu tinggal kita swipe, terus kita bisa pilih reply. Dan balesnya itu pun bisa lewat kita nulis, lewat swipe di layar Apple Watch ini. Atau kita bisa bales lewat template teks yang udah ada. Atau bisa lewat emoji. Atau bisa juga kita lewat voice detection. Jadi, kita ngomong, ntar muncul tulisannya. Terus, dia juga bisa buat jawab telepon. Jadi, semua telepon yang masuk ke iPhone, ntar diturusin ke sini. Gue tinggal pencet hijau itu. Dan gue tinggal ngomong. Gue pakenya buat, kalau gue jawab telepon yang bentar doang sih. Kayak misalnya gue cek, iya, sesuai aplikasi apa. Kayak gitu, gue jawab di situ. Kalau gue telepon yang bakal lama, ya gue nggak pake ini lah. Itu, gue jadi kayak Power Ranger gitu. Nggak nyaman juga makanya. Terus, berikutnya, dia bisa jadi center. Walaupun nggak terang-terang amat, tapi itu kadang berguna di situasi ketika gue nggak bisa pegang HP sama sekali. Ya, lumayan lah buat menerangin dalam kegelapan. Nah, contoh yang gue pernah pake itu, gue waktu itu gue lagi main escape room. Dan gue nggak nemu center. Terus, yaudah gue agak curang sedikit. Gue pake ini buat menerangin di situ. Soalnya itu gelap banget gitu, nggak kelihatan. Terus berikutnya, buat menulis catatan kecil. Jadi, di Apple Watch ini, dia bakal sinkron sama kalender. Ya, sebenernya nge-sinkron sama semua ikun Apple lo sih. Jadi, sehatunya kalender itu. Jadi, dia bisa menulis catatan kecil. Gue makinnya sendiri, itu ketika misalnya gue lagi pengen meeting nih ke kantor klien. Dan itu gue belum pernah. Gue tulis aja di situ catatannya di kalender lewat Mac misalnya. Gue tulis di situ, gue lantai berapa, ketemu dengan siapa, dan ruangan di mana. Jadi, ketika gue ketemu sama resepsionisnya, gue tinggal baca. Itu di sini, tanpa gue perlu harus ngeluarin HP. Terus, gue kepake juga misalnya gue lagi mesen MTX. Di, kalau mesen MTX kan ada kode bookingnya tuh. Jadi, gue tinggal tulis catatan itu di situ lewat kalender. Yaudah, gue tinggal ngeliat situ buat masukin kodenya di alatnya itu. Nah, terus berikutnya, ini menurut gue fitur yang lumayan keren. Tapi, ya jarang sih gue pake. Oke, itu Apple Watch bisa buat ngatur kamera. Jadi, kalau misalnya kita pengen foto bareng-bareng. Bareng-bareng sama temen, keluarga, atau siapapun. Kita bisa taruh itu di mana lah. Di tripod, atau di sandaran apa. Nah, itu kan biasanya kita pake timer. Jadi, kita taruh. Terus, kita set timer. Kita pencet. Terus, kita balik lagi. Foto. Terus, kalau mau lagi, yaudah ulang lagi kayak gitu. Bolak-balik. Nah, di Apple Watch ini kita bisa. Jadi, kita buka aplikasi kamera di sini. Dan kita buka aplikasi di iPhone. Terus, itu ntar kekonek. Apa yang ada dalam kamera iPhone itu keliatan di sini. Dan kita bisa langsung nge-shutternya itu dari situ. Tek. Tek. Itu lumayan kebantu buat ngeliat framingnya juga. Dan biar nggak ribet bolak-baliknya itu. Terus, fokus berikutnya itu timer sama stopwatch. Ya, kayak jam biasa sih. Ya, gue sering pake itu. Misalnya gue lagi masak. Gue pengen ngitung udah berapa lama. Gue pake itu. Intinya gue pake ketika gue susah buat megang HP. Itu lumayan handy. Adanya timer sama stopwatch di jam ini. Ya, itu sih fungsi-fungsi Apple Watch yang gue sering pake. Sebenernya di Apple Watch ini banyak aplikasi ter-party. Tapi gue ngerasa itu tuh aplikasi-aplikasi itu lebih kayak gimmick sih. Nggak ada aplikasi yang penting banget sampai gue harus pake itu di Apple Watch. Instead of di HP atau di komputer. Dan kebanyakan juga lemot. Emang ini gue pake Apple Watch yang udah jadul banget, kuno banget. Sekarang udah ada series 4 yang katanya emang jauh lebih smooth gitu performnya. Mungkin kalo gue pake itu gue bakal beda gitu pendapat gue. Tapi buat saat ini gue nggak ada rencana buat nge-upgrade kesitu. Karena gue belum ngeliat kebutuhannya. Walaupun emang desainnya pertama kali berubah di series 4 ini. Dan menurut gue itu keren gitu desainnya. Oke sekian aja. Kalo lo udah pertanyaan atau pengen sharing juga. Lo pake Apple Watch itu buat apa aja sih? Boleh langsung tulis di kolom komen di bawah. Kalo lo suka video ini boleh di like atau di share ke temen-temen lo. Dan gue bakal sangat appreciate kalo lo mau subscribe channel gue. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ciao! Sub indo by broth3rmax